Halo teknolovers, kayu merupakan salah satu elemen terpenting dari sebuah bangunan. Bahkan, kayu juga merupakan komponen segala sesuatu mulai dari bahan medis hingga parfum. Tak heran jika berbagai jenis kayu ditawarkan dengan harga yang begitu mahal. Lihat saja beberapa kayu berikut ini, harganya bisa bikin sakit kepala. Mengenal kayu gaharu asli Indonesia yang masuk daftar kayu termahal di dunia, dengan harga mencapai 1,5 miliar rupiah per kilogram. Gaharu banyak digunakan sebagai aksesoris, dekorasi, interior, dan berbagai kerajinan kayu lainnya. Menurut berbagai sumber, gaharu berasal dari beberapa jenis pohon dalam genus Aquilaria, khususnya pohon jenis A, Malacensis. Umumnya, jenis kayu ini memiliki ciri khas warna hitam pekat. Nah, gaharu ini tumbuhnya hanya di wilayah Asia Tenggara, dan kayu ini berdiameter sekitar 40 hingga 60 cm dan tinggi 40 meter. Saking mahalnya nih, kayu gaharu ini dikenal sebagai pohon para dewa. Gaharu dijelaskan dalam salah satu dokumen tertua di dunia, Sansekerta Veda, sebagai produk harum kekayaan dan kemewahan. Pasalnya, gaharu dijual dengan harga setara 100.000 USD atau 1,43 miliar rupiah dalam kurs 14.300 rupiah per 1 USD. Lantaran dibanderol dengan harga yang sangat tinggi. Kayu gaharu jadi salah satu bahan baku termahal di dunia lho. Namun, saat ini gaharu sudah semakin sulit ditemukan. Lantaran habitat aslinya yang semakin terkikis oleh deforestasi dan perubahan penggunaan lahan secara besar-besaran oleh investor lokal maupun asing. Tidak hanya Indonesia, negara yang diistilahkan dengan benua hitam, ini juga memiliki beberapa jenis kayu termahal di dunia. Sebut saja salah satunya African Blackwood. Kayu hitam Afrika ini adalah tanaman berbunga dari keluarga Fabaceae, asli daerah kering musiman di Afrika. Dari Senegal ke Eritrea di timur dan timur laut di Afrika Selatan. Pohon ini merupakan spesies kayu penting di asalnya. Ini digunakan dalam pembuatan alat musik dan perabotan halus. Populasi dan sumber daya kayu ini untuk melestarikan keanekan ragaman hayati genetik di beberapa habitat mereka yang terancam oleh eksploitasi berlebihan karena rencana konservasi yang buruk atau tidak ada dan tingkat perkecambahan spesies yang rendah. African Blackwood memiliki sifat yang sangat padat. Kayu yang diproyeksikan semakin langka ini berharga 100 dolar per buah, sekitar 1,3 juta dolar atau sekitar 19,4 miliar rupiah per kilogram. Kembali ke tanah air, kali ini ada tanaman endemik yang berasal dari Nusa Tenggara Timur atau NTT. Cendana adalah genus kayu dalam genus Santalum. Kayunya berat, kuning dan berbutir halus dan berbeda dengan banyak kayu aromatik lainnya yang mempertahankan aromanya selama beberapa dekade. Minyak cendana diekstraksi dari kayu dan digunakan. Cendana dikenal sebagai salah satu kayu termahal di dunia. Baik kayu maupun minyaknya menghasilkan aroma unik yang telah dihargai selama berabad-abad. Akibatnya, beberapa spesies pohon yang tumbuh lambat ini secara historis telah dieksploitasi secara berlebihan. Kayu ini konon katanya juga dipercaya dapat melindungi tubuh dari kanker kulit dan bakteri. Selain itu, kayu yang digunakan dalam mewangian ini juga dijual seharga 20.000 USD atau sekitar 299 juta rupiah per kilogram. Dibanderol dengan harga yang sama dengan cendana, eboni tidak hanya dikenal sebagai salah satu kayu paling mahal, tetapi juga merupakan kayu tertua di dunia karena telah digunakan sejak zaman Mesir kuno dan Yunani kuno. Eboni ditemukan di Afrika Barat dan sering dikaitkan dengan barang-barang mewah. Maka jangan heran jika kayu yang juga terkenal dengan ketahanannya yang tinggi ini dijual seharga 10.000 USD atau sekitar 299 juta rupiah per kilogram. Saat ini, kayu ini banyak ditemukan di daratan Sulawesi. Selain itu, Afrika juga memiliki jenis kayu unik dan mahal lainnya. Pink Ivory adalah kayu paling unik dan mahal dari Afrika. Sering disebut kayu gading merah. Kayu ini dikenal sebagai salah satu bahan utama yang digunakan untuk membuat tongkat biliar hingga gagang pisau. Selain itu, kayu yang berasal dari suku Zulu ini dijual dengan harga hingga 80 dolar per kaki papan atau sekitar 10.000 rupiah atau sekitar 149 juta rupiah per kilogram. Kayu gading merah muda sangat berharga. Dikabarkan kayu ini lebih langka dari berlihat. Meskipun laporan lain menyatakan bahwa pohon itu relatif umum di beberapa bagian Afrika Selatan. Tetapi, pohon-pohon besar dengan batang lurus dan tidak bercacat jauh lebih jarak. Karena dianggap suci oleh suku Zulu dan disediakan untuk raja. Meskipun bukan pohon yang disukai raja, pohon yang satu ini diistilahkan sebagai pohon kehidupan. Ya, Lignum Vitae adalah bahasa lain untuk menyebut pohon kehidupan. Pohon ini banyak tersebar di daratan Amerika dan Amerika Selatan. Dan biasanya panjangnya sekitar 6 hingga 10 meter. Selain itu, Lignum Vitae mengalahkan kayu termahal di dunia dalam nominasi untuk kayu terkeras dan terberat di dunia. Harga kayu ini diperkirakan 1,2 juta rupiah per kilogram. Namun, karena eksploitasi berlebihan terhadap kayu ini, habitat pohon ini terancam punah. Lanjut, ada kayu bokote. Bokote adalah kayu yang sangat menarik dengan kontras yang mencolok dan bentuk yang kuat seperti zebra. Bokote jauh lebih berat, tetapi hampir sekeras dan sekuat maple keras. Lantaran memiliki tampilan yang kuat, bokote biasa cocok untuk furniture, alat musik, gagang senjata, interior kapal, lantai, dan lainnya. Harga kayu ini mulai 500 ribu rupiah per meter kubik. Jenis kayu selanjutnya lagi-lagi berasal dari benua hitam. Bubinga adalah kayu asli benua Afrika. Kayu ini banyak digunakan dalam berbagai produk yang membutuhkan kayu dengan kualitas terbaik. Bubinga juga sering digunakan untuk membuat alat musik, terutama kecapi dan gitar. Karena kayu ini dapat menghasilkan kualitas suara yang sangat baik. Nah, sebagai salah satu kayu terbaik, Bubinga berharga 5 hingga 6,5 juta rupiah per meter kubik. Terakhir, ada tanaman yang berasal dari negeri Paman Sab. Jenis kayu ini banyak ditemukan di Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Ciri khas kayu ini adalah warna asli coklat tua berubah menjadi merah muda setelah ditebak. Ini adalah kayu yang telah digunakan sejak lama karena ada banyak barang-barang kuno yang ditemukan terbuat dari jenis kayu yang satu ini. Kayu ini bernilai antara 180 dolar dan 280 dolar per meter kubik atau sekitar 4 juta rupiah. Terima kasih telah menonton!